masuk langsung aja kita coba tanya sama Om Silent dari Rafli Masta Om kalau investasi bisa analisis pakai teknikal aja nggak nanti time frame-nya dipanjangin atau harus pakai fundamental nih Oke ini dulu saya sangka tanya sih nanya dalam diri gitu bisa nggak ya jawabannya karena itu bukan bisa tapi itu bukan investasi namanya itu suingnya suing panjang ya contoh kan tadi saya ada notis emang 200 ya itu kan 200 hari itu kan hampir setara satu tahun ke suing satu tahun itu udah tergolong investasi pendek gitu tapi nggak bisa dibilang investasi kalau pure investasi fundamental nah gunanya teknikal untuk titik entry titik jual itu penting jadi kadang saya banyak ketemu teman-teman saya yang pinter banget nih cobain ngitung-ngitungnya tuh jago gitu karena saya pikir waduh nih otaknya Microsoft banget nih Excel di otaknya pinter banget tapi ketika saya saja loh kalau beli salnya di harga segitu ya nggak apa-apa salnya bagus sedangkan kalau kita nih yang mungkin kita ngerti fundamental lalu kita ngerti teknikal kita bisa cari titik entry-nya lebih maksimal profitnya lebih maksimal resiko gagalnya juga lebih minimal gitu jadi combine itu udah itu ya jadi di combine aja ya teman-teman ya ini jadi membuat eh jadi nggak perlu lah kita sentimen sentimen ala apaan fundamental ala apa teknikal ala apaan badan apologi intinya semua itu dipakai untuk menentukan entry dan action aja sih sebenarnya menjadi konfirmasi diri jadi bukan cuman tiba-tiba kita survei ke tetangga-tetangga nanyain kira-kira sampai bagus nggak ya nah konfirmasinya itu lewat dari yang namanya analisa teknikal ya tapi untuk mencari bagus tidaknya ya pasti lewat dari fundamental ya nggak perlu belajar sampai menjadi dosen-dosen banget ya harus sampai bongkar-bongkar laporan keuangan sampai selok-beloknya tapi nggak beli juga siasin aja tadi ya analisa-analisa fundamental dasar berikutnya ada lagi pertanyaan nih tadi dari siapa nih demang 084 untuk entry bagusnya pada saat posisi di atas ma atau di bawah ma nih atau saat crossing ma mungkin om silent bisa jawab Oke eh yang jelas di bawah ma itu apalagi untuk pengguna itu udah udah salah ya karena kalau kita belajar teori harga atau candle ya karena kita kan mau sudah pakai candle candlestick di bawah moving average kan berarti sama lagi posisi turun lagi trend turun tinggal kita lihat aja dia di bawah ma berapa gitu kalau bahkan di bawah ema 200 ya berarti potensi trend turun panjang kayak contoh batu barat kalau kalian cek after break di bawah ema 200 udah kelar sampai sekarang masih belum balik gitu nah lalu muncul dua pilihan harus di atas atau pas crossing jadi dulu kalau kita belajar secara general kita belajarnya teorinya golden cross dan dead cross betul ya teman-teman ya ema atas ema angka kecil mutong ema angka besar golden cross sebaliknya kalau angka besar mutong angka kecil kebawah dead cross dead cross artinya negatif turun golden cross artinya ya tapi ini service saya mungkin teman-teman atau comments punya pandangan sendiri tapi sebenarnya enggak terlalu applicable gitu kenapa karena sifat dari moving average ini ialah lagging jadi kalau kalian baca lebih jauh indikator itu kan ada titikalnya itu ada lagging ada lagging ya lagging contohnya stokastik LSI dan sebagainya moving average dan berbagai turunannya moving average MACD dan lain-lain itu lagging lagging itu maksudnya gimana sih coba nih kalian nanti buka cat ketika sahamnya golden cross itu biasanya sahamnya udah naik dulu berapa persen atau bahkan di beberapa kasus udah arah dulu sekali dia baru golden cross pasti telat kalau kita nunggu masing cuman keunggulannya apa pasti ya lagging telat tapi dia validasi nya tinggi sedangkan kalau lagging ibaratnya tuh kayak so tahu nih oh ini pasti naik gitu kelemahannya ya sering false kalau kita nggak combine dengan analisis teknikal lain ya keuntungannya kita bisa entry lebih cepat harganya lebih murah gitu jadi kalau saya sih udah nggak pernah lagi oh golden cross saya beli nggak pernah ya jadi kalau ditanya beli di atas MA ya jawabannya yang gitu sih yang paling mendekati ya gitu tinggal kita sesuai kan di contoh yang paling serius saya pakai misalnya saya pake MA20 ya paling common MA20 oh sahamnya lagi uptrend uptrend koreksi nih sampai MA20 yaudah cicil dulu tinggal kita gambar klasik support ya oh pas nih karena biasanya moving average itu sama support klasik itu sama angkanya kurang lebih jadi kalau ada klasik support sama moving average biasa angkanya nggak jubilkan berarti itu valid supportnya kuat udah kita entry di sana stop penguasa diberapa udah selesai itu itu ya cobain ya itu terkait MA ya jawabannya kayak gitu nah ini ilmu ilmu ini mahal loh ya teman-teman ya ini dikasih cuma-cuma sama om silent thank you loh om saya ini tidak bernilai itu nilainya tidak ternilai lagi ya jadi kita bisa belajar bareng lagi walaupun ya ya umumnya basic lah cari-cari di YouTube banyak cari-cari di buku banyak tapi ini refreshing buat kita bahwa tidak trading itu perlu kadang diingatkan kembali ya Oh sebelum kita masuk ke akhir sesi nih saya mau tanya tadi sektoral yang dijagoin om silent sudah untuk besok nih Jumat berkah kira-kira ada saham yang dijagoin nggak nih sama om silent beserta karena analisanya kali dari om silent untuk besok oke saya coba inget-inget dulu bentar karena kalau kalau prinsip saya saya biasanya Jumat kayak Kamisah saya udah nggak banyak beli kalau saya ya kalau saya biasa nggak banyak beli tapi yang saya pantau ya mungkin saya boleh spoil watchlist aja ya sisanya kalian analisa ulang aja ya analisa ulang tetap beli ya cuan rugi ya itu konsekuensi masing-masing ya teman-teman ya jadi pertama yang saya pantau itu masih RAM sebetulnya jadi saya entry ulang di after PP saya entry ulang entry ulang di RAM ya salah satu orasannya sebentar coba seinget saya koreksi ya film itu mau RUPS besok coba secek dulu balik lagi karena kan memang pergerakan sama ini lumayan lumayan ini ya lumayan berhubungan dan iya film itu RUPS besok di jam 2 jadi saya mengasumsikan ya ada ada situasi gitu itu satu satu lagi ini mungkin kayak cobens ada notice awan jujur saya juga mantau sih ya untuk awan jadi kalau kalian lihat broker summary-nya mungkin teknikalnya ya so far masuklah tinggal kita atur-atur trading plan saya ingat saya support terdekat ada di 320 atau 326 sih kalian coba dibuka time frame menit lah itu kelihatan kok untuk untuk supportnya gitu lalu oh kayaknya saya ada mantau satu lagi ini agak eksklusif nih saya pantau tes PC ya gitu mungkin nggak tahu nih kalian ada notice atau nggak saya lagi notice tes PC karena dalam seminggu ini volumenya rame dan kayaknya masih belum banyak yang notice dan hari ini kayak same break juga ya cuman kita nggak beli nggak kejar harga ya saya juga nunggu momen dia dia istirahat dulu satu candle mungkin saya baru entry gitu ya paling itu sih cobens karena jujur kalau Jumat saya ini biasanya udah start dululah liburan dululah nanti Senin baru kita aktif lagi gitu oke jadi ini mahal lagi nih ya lagi teman-teman ya ini bukan disclaimer on lagi ini bukan rekomendasi dari kita cuman sharing-sharing aja waktu jadi kembali di do you earn research ya jadi harus di analisa kembali buat teman-teman tspc for your information ya teman-teman karena ada in ini kayaknya dividen nih ya 12 12 Juni ya 12 Juni mau dividen jadi dia ini breakout di hari ini ditutup closing 5 bulan 40 juga lumayan bagus tadi juga dari Omsiden besok ada RUPS film ya RUPS film dan juga si ram juga masih layak pantau ya untuk ram tadi ada film ram ya berarti Om ya untuk fast rate oke sih kan situasinya oke untuk jadi itu juga beberapa satu lagi yang yang kemarin mendung-mendung sekarang masih cerah juga masih harus kita pentau nih ya pantau ketat nih yang yang cerah-cerah nih semoga besok menjadi awan yang cerah di Jumat berkah nih teman-teman ya amin oke dong kayaknya kita sudah ini nih saya baca dikini sebelum saya closing nih Zhang Mingyu TSPC bagi dividen 100 per lembar wah sudah dapat harga di 1447 mantep nih deket-deketan sama Om Sail ini kayaknya average-nya 1447 mantap happy cuan ya jangan greedy di atur-atur lah udah coba 6,43% dari TSPC mantap banget nih mantep-mantep ya hebat nih ada yang tanya nih film gimana nggak jadi beli net TV waduh saya no comment kalau ditanya net TV kita nggak ikutan ya kita nggak ikutan sebut para Lord itu ya Lord Luhut aja sudah marah jadi ya sebut dan para Lord itu ya saya hindarin oke ini pertanyaan terakhir ya Om setelah ini kita akan tutup sesi ada dari Jeremy Sinulingga rekomendasi ini buku TA nih sering banget ditanyain dari Om Tengah oke oke buku ya yang paling dari zaman saya sampai even sekarang technical analysis for mega profit itu kayaknya udah udah pasti lumayan kalian kenal saya lupa siapa yang terbitin ya ada Om ah itu ya wajib itu wajib karena kalau boleh jujur itu lengkap banget saya nggak tahu sih bahkan kalau ada videonya Anda bisa beli tuh saya nggak tahu dia ada kaset atau enggak kalau ada itu itu ilmunya udah kompleks dan lengkap jadi kayaknya udah paket paket lengkap nah kobez kalau mau jual boleh kobez lelang lelang sendiri aja ya kita nggak jualan buku kita nggak jualan buku tapi rata-rata semua technical trader yang saya kenal bahkan kayak kau Yudi Chen aja saya tanya kok lu sejago itu belajar apa technical dari mana sih dari buku ada dari bukunya Pak Edianto Ong gila berarti semuanya Pak Edianto Ong ini sudah menelurkan banyak banget ya teknikal bukan hanya apa teknikal trader bukan cuma di saham ya dari forex ya kripto semua sumbernya sama biar dari buku itu ya terus kalau kalau satu lagi kalau buku itu kan lokal ya itu udah oke banget kalau yang internasional ya kalau teknikal apalagi kalau kita mau belajar pattern candlestick itu ada satu yang terkenal tuh Thomas Bulkowski atau siapa itu mungkin kalian bisa cek itu untuk bahas patent candle itu lumayan kompleks dan detail cuman ya bahasa Inggris gitu itu banyak kok pdf ebook ebook ilegalnya itu banyak kok kalian bisa cari aja tinggal copy google transfer copy google transfer itu yang saya recommended ya bagi kita yang internasional ataupun yang tapi Pak Edianto Ong itu udah oke banget sih itu udah turun-turun kayaknya ilmunya memang masih relevan ya paling tinggal kita adjust aja dengan kondisi kondisi market tertentu gitu kita tinggal adjust aja gitu jadi ya belajarnya dari buku sumbernya cuma kita improvement aja dengan gaya kita sendiri aja ya makanya setiap render itu pasti punya karakter sendiri jadi masing-masing Oke sudah nggak kerasa udah satu jam yang kayaknya cepet banget kayaknya baru setengah jam jadi seru banget ya teman-teman ngobrol hari ini dan ilmunya banyak banget sudah dapat bisikan juga jangan kasih tahu siapa-siapa ya khusus buat temen-temen yang ikutan live jangan lupa follow nih kita berdua yang belum follow at Ben Swirye dan juga at Silent Rider Academy buat temen-temen yang belum follow silahkan follow buat temen-temen yang merasa live ini bermanfaat jangan lupa di screenshot nanti tag kita berdua di story ya temen-temen dan untuk akhir sesi ini saya mau minta dong tips dan trik atau kata-kata untuk temen-temen traders nih semuanya dimanapun berada dari Om Silent silahkan Oke untuk temen-temen trader yang saya cintai pesan saya ya jangan pernah putus untuk belajar gitu ya kalian harus tetap semangat karena percayalah apa yang kalian lalu ini akan jadi pengalaman berharga untuk kalian di masa yang akan datang karena kalau kita bicara pasar saham seperti kata Palau Keng Hong ini ibaratnya berlian pasar saham ini tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik atau nggak lalu karena pasar saham ini sebenarnya sifatnya untuk time frame yang panjang ya jadi tanda yang diperlukan itu konsistensinya jadi jangan kita euforia sebulan tiba-tiba cuman 30% tapi bulan ketiga keempat kelima ancur ya kecil sedikit nggak apa-apa yang penting konsisten ya mau konsisten 1% 2% asal konsisten itu udah bagus jadi nggak perlu juga kita iri lihat kiri lihat kanan oh misalnya saya iri nih lihat comments kok cuan mulu ya saya nggak itu nggak boleh ya jadi nggak usah fokusin orang fokus upgrade kita lebih baik gitu sama satu lagi jangan ragu untuk belajar dengan siapapun ya karena kita bisa belajar kita bisa ambil poin-poin penting dari siapapun gitu jadi kalian juga beruntung di zaman sekarang belajar gampang dengan siapapun gampang jadi harusnya temen-temen bisa pasti bisa lebih sukses dari saya atau dari kobber satu dari temen-temen influencer lain gitu paling itu sih dari saya thank you banget ya om saya dan pesan dalor dari saya pasar saham itu selain harta karun juga tempat seleksi alam ya jadi siapa yang bertahan maka akan menang maka yang tidak bertahan maka akan menjadi pecundang jadi itu aja sih jadi yang bertahan lah cuman yang bisa menang ya bahkan orang yang sudah bertahan dari 2008 krisis kemudian ketemu krisis lagi ketemu krisis lagi sampai hari ini baru kita sukses ya kalau anda baru 2-3 bulan mengatakan anda sudah krisis ya kapan bisa menang ya jadi untuk menjadi pemenang di pasar saham kita harus menang dari seleksi alam dulu ya menang dari mental diri kita kita don't complain to each other jangan pernah kita bandingkan ya dengan hasil kita dengan orang lain lah ada yang si Anu tuh baru mulai 2 tahun sudah cuanya miliaran cuanya cuma 20 ribu setiap hari jangan pernah complain ya ya karena setiap orang tuh prosesnya pasti beda-beda terima kasih